Kalkun banyak dibudidaya di Indonesia, selain sebagai ayam hias, kalkun banyak digemari karena nilai ekonomi sejaya tinggi. Setiap pagi biasanya Pak Zani rutin melakukan kegiatan Angon Kalkun. Kalkunnya juga ada pada kumpul semua, saya juga mau ikutan Angon. Ikuti jejak saya, jejak Patu Alang. Kalkun merupakan jenis unggas yang bertubuh lebih besar jika dibandingkan dengan unggas lain. Unggas asal Amerika ini sangat cepat perkembangannya. Di usia 6 bulan, berat kalkun bisa mencapai 10 kilogram. Aduh, perawatan kalkun ini sebenarnya nggak sulit dan nggak rumit karena ini tuh termasuk jenis ayam yang mandiri. Asalkan kebutuhan pangannya tercukupi, terus dilepaskan di kandang umbaran yang luas. Untuk urusan pakan, kalkun merupakan binatang yang tidak selektif, jadi bisa diberikan berbagai jenis pakan. Meskipun mempunyai tubuh yang lebih besar dari burung, kalkun mampu terbang hingga jarak 90 meter. Jadi ini betinanya, ini jantannya ya Pak? Betul. Nih, bedain betina sama jantannya bisa dilihat. Pertama dari fisiknya. Kalau betina fisiknya lebih kecil, jantan lebih besar. Terus bisa juga dilihat dari coraknya. Yang jantan ini coraknya jauh lebih cantik dari betina malah kebalik ya Pak. Jenis kalkun itu ada banyak. Salah satunya ini, blue slat. Ini termasuk kalkun yang paling istimewa. Kenapa? Karena corak warnanya itu tidak berlebihan. Dia warnanya itu soft. Terus beratnya itu bisa mencapai 13 sampai 15 kilo. Ini jenis kalkun yang paling besar daripada yang lainnya. Dan ini berasal dari Amerika, baru masuk ke Indonesia itu tahun 2016. Masuk jenis kalkun yang langka. Nih, kalkunnya yang mekar kayak gini itu biasanya yang jantan. Dia mekar karena apa? Karena dia itu biasanya mau berantem. Karena jantan sama jantan pasti berantem. Kadang juga kalau lihat betina, mereka ekornya mekar. Untuk menjadi daya tarik buat si betinanya. Kalkun berusia 4 sampai 5 bulan sudah tergolong kalkun dewasa. Dan kalkun tidak mengenal musim kawin. Dalam sehari, kalkun jantan bisa mengawini 6 kalkun betina. Budi daya kalkun termasuk yang cepat untung. Selain cepat tumbuh besar, permintaan kalkun dari berbagai daerah juga banyak. Nih, kalkunnya mau kita tangkepin terus kita masukin ke kotak-kotak itu dan mau dikirim ke luar kota. Ini satu kandang satu atau bisa dua? Ini satu kandang bisa diisi 2 sampai 3 ekor kalkun. Aduh, ini harus dipegang atas ya. Kalau tidak, dia mau terbang terus nih. Tidak terbang sih, mau kabur. Biar duduk ya. Aduh, besar ini yang paling besar nih. Paling besar ya, Pak? Iya. Aduh, larinya kenceng ternyata. Kalkun merupakan binatang yang tidak mudah stres, sehingga bisa dikirim ke luar kota dengan aman. Ini biasanya tahan berapa lama kalau di perjalanan gitu? Tiga hari bisa dia tahan ya. Semua kalkun sudah masuk mobil dan siap untuk dikirim. Ya, jalan, Pak. Oke, udah siap kalkunnya udah dimasukin ke dalam mobil angkutan dan siap dikirim ke luar kota. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Memasak kalkun memerlukan waktu yang lama. Agar menghasilkan daging yang empuk, waktu yang diperlukan untuk memasak sekitar 4 jam. Kali ini saya akan memanggang ayam kalkun yang sudah setengah matang. Kalau panggang ayam udah biasa. Kali ini kita mau panggang kalkun. Wow, gede banget. Bumbu-bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, kemiri, dan daun jeruk saya haluskan terlebih dahulu. Apa lagi yang dihalusin, Pak? Ini, apa sih? Punyit. 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 Sebelum kalkunnya dipanggang, harus dioles bumbu. Pokoknya harus merata. Pulak-palik ya, Pak. Memanggang kalkun harus hati-hati karena dagingnya yang besar. Iya, Pak. Kita panggang. Aduh. Wow, udah mateng nih. Goda banget ya, Pak. Aromanya. Tak sabar saya untuk merasakan daging unggas besar ini. Bentuknya yang terlihat daging semua sangat menggugah selera. Pak, yuk. Hmm, wangi rempahnya. Wenak, tenan. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Waktunya makan-makan, yuk, Pak. Siap. Siap. Ini bikin lapar nih, baunya nih, Pak. Langsung cobain, yuk. Cocok sama sambal kecap, Pak. Hmm, bumbunya. Enak-enak. Enak, ya, Pak? Bumbu rempahnya tuh pas banget. Saya yang bumbuin tadi, Pak. Teksturnya itu mirip kayak ayam kampung, tapi daging kalkun ini jauh lebih lembut. Seratnya pun jauh lebih lembut daripada daging ayam. Dan lebih padat. Mengkonsumsi daging kalkun sangat baik bagi tubuh. Kandungan protein dan asam amino yang tinggi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita. Ternyata, daging kalkun ini selain rasanya yang enak tenang, dia itu rendah lemak, rendah kolesterol, tapi tinggi protein. Jadi cocok buat yang diet. Ikuti jejak saya, Jejak Patualang. Sampai jumpa di video selanjutnya.